Buat teman-teman di sini yang jualan produk fashion dan teman-teman kesulitan untuk mencari referensi angle copywriting untuk produk fashion, di video kali ini kita akan bedah copywriting untuk produk fashion di Meta Ads. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Res dari upgrade.id, media belajar digital marketing, digital energi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan membedah ya copywriting untuk industri fashion di Meta Ads. Jadi ya buat teman-teman saya kasih beberapa insight lah ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa lakukan sendiri sih, teman-teman bisa akses website ini sendiri. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman ya. Jadi ini S-Library. S-Library ini apa sih? S-Library-nya adalah situs atau website tempat melihat semua iklan yang lagi jalan di Facebook sama Instagram. Untuk industri apapun dan negara manapun ya. Di sini teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman mau pilih locationnya di mana. Katakanlah di sini Indonesia. Terus teman-teman di sini tinggal pilih OLS aja. Terus teman-teman ketikkan nih. Fashion. Misalkan. Nah, terus teman-teman lihat di sini. Untuk industri fashion, wah banyak banget ya. Di Indonesia ada 17 ribu teman-teman iklan yang lagi jalan. Nah, saya akan membedah teman-teman beberapa apa? Beberapa iklan-iklan produk fashion yang kita akan bisa pelajari ya. Bentar ya. Oke, yang pertama dari... Ini saya nggak bisa zoom ya. Gak tunggu lagi. Oke. Saya zoom ya biar lebih jelas ya. Kiara Fashion. Temukan persona pesta, gaya fashion, dan santai di Kiara Fashion. Oke. Mau tampil fashionable sehari-hari? Atau ingin koleksi santai yang casual? Kiara Fashion pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan fashion kamu. Nah, poin yang saya ingin ditasakankan adalah di bagian sini. Ini kita review ya. Kenapa bisa jadi pilihan tepat? Yang kedua, apa poin atau apa ya? Call to action-nya belum ada. Jadi kalau saya perhatikan, teman-teman, sebenarnya udah oke-oke aja sih. Karena kalau misalkan biasanya ya produk-produk apa yang wanita, teman-teman produk-produk yang target marketnya wanita, itu emotivenya lebih banyak. Ya, nggak masalah. Cuma poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah, kenapa sih kalau misalkan di sini bilang Kiara Fashion adalah pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan fashion kamu? Emang kenapa? Apa yang membedakan Kiara Fashion dengan yang lain? Kenapa orang harus beli di Kiara Fashion? Jadi nggak hanya kita bilang, ini pilihan tepat, ini salah satu terbaik. Tapi kita harus memberikan alasannya. Kenapa? Misalkan, karena Kiara Fashion... Karena Kiara Fashion... Sudah punya 500 plus varian baju dan celana yang bisa dibadubadankan dengan outfit sehari-hari. Yuk, depo-in. Cuma seperti ini. Ini juga bisa. Jadi kalau saya, teman-teman, mungkin di bagian sini saya akan tambahkan. Kalau saya, mungkin di bagian sini saya akan tambahkan ya. Jadi kita harus berikan alasannya. Kenapa Kiara Fashion itu... Ini bukan maksudnya menjelekkan, teman-teman, ya. Tapi kita akan bedah. Kenapa Kiara Fashion itu bisa menjadi pilihan tepat? Jadi kita harus kasih alasannya. Jadi nggak hanya teman-teman bilang, oh ini bagus, ini terbaik, ini ampuh. Tapi teman-teman harus kasih datanya. Apalagi kalau misalkan produk-produk kesehatan, itu perlu banget teman-teman memberikan data agar copywriting bisa lebih bersuasif. Oke? Bentar. Kita akan berdaya yang lain, ya. Semoga memberikan teman-teman bayangan, ya. Untuk produk fashion... Biasanya kalau saya lihat, produk-produk fashion itu menawarkan kayak benefit, sih. Kayak gini. Kayak mulai dari harga berapa, terus diskon berapa. Tapi coba kita akan cari angle yang lebih lain, ya. Ini ya, biasanya kan kayak gini. Promo terbatas, beli 1 gratis 1, cuma Rp. 99.000. Sampai cantik dengan test Fuji kekinian. Oke? Biasanya itu, mostly itu kebanyakan kayak gini. Ya. Yang menawarkan fiturnya. Yang menawarkan, yang menggunakan benefit deadline. Ya. Oh, ini oke juga nih. Ada gimana? Promo korset anting lipat, bikin badan... Nah, oke. Cuman kalau misalkan ya, ini saya sedikit memberikan insight. Di bagian sini, itu bikin badan siapa. Itu bisa tambahkan. Ya. Jadi kalau saya, saya akan ganti ya. Untuk ini ya, headline-nya. Saya akan tambahkan sikit ya. Promo korset anti-lipat. Bikin badan kamu makin singser. Ini juga bisa sih. Jadi kita tambahkan subjeknya nih. Siapa? Badannya siapa yang makin singser. Bahan adem, nggak panas. Nah, mungkin di bagian sini bisa ditambahkan fiturnya juga. Apa misalkan? Dengan teknologi apa? Bikin bahannya lebih adem dan nggak panas. Bahannya juga nyaman digunakan untuk aktivitas seharian. Terdapat dua tulang penyangga, sehingga apa? Jadi di sini bisa tambahkan fitur dan manfaat. Fitur dan manfaat bisa diperjelas. Atau ditambahkan. Dijabarkan. Terus dapatkan diskon 50-an yang ada disekon oke-oke. Ini nggak masalah sih. Kalau misalkan teman-teman mau cari alternatif data diskon, teman-teman bisa ganti dengan dapatkan potongan harga hingga berapa. Itu juga boleh. Tapi so far udah oke sih. Bentar, kita coba lihat lagi ya. Apa yang bisa kita pedang. Oke. Oke. Ini ya. Ini dari WMD Fashion Plain Hijab. Dua warna bestsellernya Hijab Seki Empat Inner nih. Sand dan soft beige. 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 Saya nggak tahu ya. Kepernah bangsa salah atau nggak. Cuman nanti tolong perbaiki di kolom komentar ya. Tapi poin yang saya sampaikan adalah. Untuk judulnya, ini hanya jadi informasi sih. Judulnya bisa dioptimalkan. Karena ini aja. Judulnya hanya informasi. Jadi kalau saya lihat judulnya yang dibuat oleh WMD ini, itu hanya jadi informasi. Dua warna bestsell hijabnya nih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai copywriting, judulnya itu kan harus dibuat lebih persuasif. Caranya gimana? Teman-teman tinggal di sini tambahkan. Atau bisa diganti dengan kalimat pertanyaan. Contohnya, kamu udah tahu dua warna bestsellernya, tambahkan tanda hubung ya. Kalau mau menggambungkan kata asli. Sama bahasa Indonesia. Bestsellernya Hijab Seki Empat Inner. Ini bisa ditambahkan. Kalau misalkan mau buat kalimatnya lebih persuasif ya. Karena kalau misalkan nggak ada ini teman-teman, itu hanya jadi informasi kan. Dua warna bestsellernya Hijab nih. Jadi kayak ngainfoin orang aja. Kayak, oh yaudah gitu aja. Tapi kalau teman-teman tambahkan kalimat pertanyaan, mungkin itu kan membuat orang lebih kayak, Oh apa nih? Ada warna baru apa nih? Jadi membuat orang lebih berpikir ya. Dan lebih persuasif. Ya, hampir mirip tapi beda kan. Nah, terus ini. Ini kalimat pertanyaan atau pernyataan. Ya, jadi kalau misalkan kalimat pertanyaan, ya harus tambahkan tanda-tanya. Buat bahannya udah nggak usah diraguin lagi deh. Innernya nyaman. Innernya nyaman. Innernya nyaman. Koma, meskipun ada dua layer, tapi hijabnya nggak bikin kamu gerak. Ya. Terus yuk cekos sekarang. Mumpung ada promo, jadi 54k aja lo di samping. Oke, oke sih. Oke. Dan mungkin teman-teman itu perbaikan sedikit ya. Apa review sedikit atau bagaimana sih cara saya biasanya tuh membeda sebuah copywriting. Semoga teman-teman di sini dapat gambaran ya. Gimana caranya beda copywriting yang bisa teman-teman optimalkan untuk copywriting teman-teman. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel-channel di video ini, teman-teman pastikan subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru nih. seputar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang baik.